Assalamualaikum, saat ini saya berada di bengkel Jeep Esa Custom yang berada di Jalan Raya Grogol, Selatan Jakarta. Dan Alhamdulillah, saya sudah sampai, sudah ketemu dengan pemilik dari bengkel Jeep Esa Custom ini. Kita wawancara sebentar, kita ngobrol-ngobrol sebentar, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Nah akhirnya ketemu juga nih Om Esa nih. Udah lama ya. Iya udah lama kita, berapa lama ya Kakak ketemu kita? Udah lama lah. Lucunya kalau diobrolin ketemunya kita dimananya. Nah itu, dulu kita saat di kilometer 97 ya. Sama-sama mobil ini putih. Ini putih, kita kejar-kejaran pas habis mudik ya. Iya. Ini masuknya kemana nih? Ke Jakarta atau? Ini teh, masih Depok. Oh Depok? Masih Depok, Depok kecepatannya malimo. Kecepatan limo, Depok, cuman kan deket ini mah ke Jakarta teh. Iya, iya, ingat nyebrang lah. Makanya saya... Yang langkah lah. Saya kira ini masuk Jakarta Selatan gitu. Nah, iya. Karena kan dari Cingganjur tinggal loncat dikit. Iya, iya, benar benar. Iya, iya, benar. Iya, kalau, kalau kodok sih mungkin tinggal loncatan nyampe. Selengkah doang. Sudah lengkah ya. tapi kalau terkena itu bukan Jakarta Selatan Jakarta ini masuk wilayah Jakarta tapi ini ini masuk zona Jakarta jadi Selatan Jakarta itu namanya bengkel Jeep Esa custom itu artinya sebetulnya sih udah terkenal sebetulnya katanya nggak tahu bedanya roll bar sama roll case itu amat saya juga apa-apa setelah naik ini aja mau main mobil gif gitu kan kalau baru tak ya katanya orang mah biasanya yang krankena luar-luar di dalam di dalam kalau oke itu di luar kalau kek itu sangkar Oh ya jadi kalau mobil dikasih sangkar kayak di dikurungan gitu kan diturung-endir ditungguin itu nah oke di luar itu Oh itu ya misalnya kan itu banyak orang yang yang salah nyebut gitu ya termasuk saya ngebut mungkin karena belum paham aja gitu kan dianggapnya semua yang begitu tuh robar aja robar di dalam itu buat-buat safety itu buat gaya itu sebenarnya kalau mobil-mobil sedang apalagi mobil yang buat reali dua robornya ada tuh Oh ya ya iya gitu jadi bukan chip aja semuanya kalau itu mah itu kan jadi sebenarnya buat safety utamanya untuk buat set baik itu robar ataupun nantai apa Oke Oke itu berarti kalau gitu ada pakem-pakem tertentu itu yang misalkan tidak asal bikin gitu ya Oh iya Oh iya misalnya gitu kan dari ukuran pipa ya ya ketebalan pipa ini mobil apa gitu kan ada hatunya Oh gitu itu kan ada yang setahu saya pipa itu ada ada simlas ya kemudian ada juga pipa hitam kita juga pipa putih apa namanya itu yang cocok yang mana sebenarnya pengalaman itu emang orang lebih cenderung ke simlas simlas sama pipa hitam itu harusnya itu juga nggak begitu hapa cuman dari segi bentuk fisiknya dulu gitu ya kalau misalnya sih mas itu dia itu di lingkaran diameter dalamnya tuh kayak nggak ada sambungan Oh itu langsung kalau ini mungkin ya ada pelat di roll tapi kalau pipa hitam ada namanya schedule itu di tengahnya kita ada seperti ada Oh ya enggak garis penyambung disambungan nah itu cuman loh kalau itu terganggu kalau simlas itu sekolah pengalaman saya itu lebih lentur gitu kan Oh dan kekuatan kekuatan sih kekuatan simlas ya jadi masih kalau ini juga dia kalau ngebentur itu akan agak lantur tapi dia kepatah gitu ya Oh ya gitu kalau pipa hitamnya mungkin keras tapi terasa bisa krisi peta misi patah dan gepeng biasanya dari itunya pecah itu dari sambungan gitu ya terus ini bisa kan ini buat ada ada berapa ada ada berapa jenis misalkan dayang buat main aja atau buat tanding buat perang itu itu berapa nih misalkan ada yang kita punya mobilnya hanya buat main-main atau petualang ya kalau bahasanya asventur gitu ya itu udah beda nggak itu sama buat mobil tanding itu buat mobil perang kalau setahu saya memang yang putusnya sebenarnya basicnya kalau emang musya tidak bikin sesuai dengan regulasi itu kalau mau safety keperan mah mau mau itu misalnya buat jalan-jalan atau buat tanding kalau misalnya yang kita nggak nggak mengharapkan kejadian yang tidak diinginkan lah gitu kan kan bisa aja dengan kita di jalan-jalan raya pun bisa aja ketabrak orang misalnya tiba-tiba kan atau pecah ban jalan ke guling misalnya kan bisa aja kan hahaha jadi nggak jauh beda kalau melihat ke situ sama yang lagi adventure lagi offroad misalnya gitu kan bisa aja kan gitu jadi yang sebaiknya kalau itu mah ikutin aturan aja yang penting kan itu mungkin regulasinya buat kita aman gitu ya mau itu buat main atau itu buat tanding gitu ya misalkan jangan sampai ada yang buat fashion doang nanti temen-temen udah pakai roket gitu kan kalau itu semua roketnya misalnya enggak sambung ke sasis gitu kan nah kayak gitu-gitu ada apa-apa di jalan lokok udah pakai ini bisa gitu malah itu bisa mungkin bisa masuk ke bodi ya jadi bahaya saya lihat sih mungkin ya karena nggak paham atau apa banyak lihat di jalan terus lupa tapi karena saya enggak paham apakah ini bener gitu yang seperti ini sering itu saya lihat ya kalau saya pribadi suka ditanya dulu kalau misalnya gini kalau misalnya buat iseng main-main kalau bisa tetap ke sasis dah gitu ya karena kamu tengah tahu gitu kan gitu cuman ya ada yang kegembang juga ada juga gitu ya udah ngomong-ngomong cuman kalau dapat apa-apa jangan salahin saya udah ngasih saran udah ngasih advice gitu kan dulu gitu ya keruntukannya dari segi keamanannya begini kalau saya suka kalau ada orang yang mau bikin nobar atau ya suka saya mau bawa dulu jadi biar enak ini nyambung ada ketemu satu titik kesamaan mau tujuannya begini pada kadangkan ada orang juga itu hanya meletri senaja Iya jadi pada di segi keilmuan pengaturan yang kurang awam yang namanya awam dalam hal itu iya banyak orang yang sebelum saya juga mungkin di bidang bangunan gitu ya itu banyak misalkan dia begini-begini tetapi setelah kita dipaparkan itu kan presentasi gini-gini gini misalkan antara arsitek dengan sifil di sini nah akhirnya dia mengerti ini tidak motot banyak misalkan tampaknya ingin seperti ini tapi strukturnya gitu kan memang sih kalau-kalau berangkat kaya Kang Esa berangkat dari dulu kan mungkin pemain lapangan gitu ya jadi paham hal yang seperti itu ya jadi saya juga ya terserang ilmunya saya juga masih jauh dibawa sama senior-senior yang udah lama gitu kan saya dulu kan kuliah di pertanian nah itu dia justru itu yang mau saya tanyakan itu apakah dulu di pb ada pelajaran ini gitu bisa kan buat ah nggak ada ya ini berarti dari hobi ada juga dulu ada kuliah di ukur diameter pipa penyiraman ada tuh belajar fisika dulu kan di IPB nah diameter pipa gitu kan lingkar pipa gitu pakai jaka sorong kan sekarang bisa pakai jaka sorong biasa itu doang paling jadi ini memang dari lapangan dari lapangan hobi gitu nah itu jadi di di hobi itu sebagai apa cuman ya kebetulan aja jadi pengurus di pengen DKI mungkin suka pasing klinik kayak gitu ya hahaha karena kebetulan di bagian ini apa latihan oh iya mungkin kalau ngeliat latihan jungkir boleh lah hahaha kapan ya cara jalan jungkir hahaha jadi mau bilang apa aja saya lihat kan ada mobil niaga juga nih oh ini iya ini ada mobil niaga gitu kan gitu ini lagi lagi dibikin apa ya Isaac ini orang yang punya ini makanya itu dia bawahnya belum kotor ya dari dealer seminggu di rumah ke sini jangan-jangan plastiknya copot di sini nih hahaha ini ceritanya katanya nih mau bikin usaha karena mobil niaga ya mobil niaga kita juga bisa mau bikin ini atapnya kan bikin apa saung-saung gitu ya cuman ini agak-agak uniknya ini kedepannya bikin kayak roket oh dia di atas dia di atas depan gitu kan sambil bukas di depan itu kan biasanya orang yang biar digabit jaga doang kan ke belakang doang nih ya ya ini mah pengen kayak roket kebetulan temen juga ini ke sini ah ini mobil mobil dari temen ya pengen masakan pemper oke pemper moda tipa ya udah ngasih fotonya Oh ya udah saya kerjain udah ngarulah sih udah 80% beberapa hari ini ngerjain baru dua hari tiga hari yang lalu lah awalnya itu pemper biasa awalnya pemper biasa awalnya pemper biasa ini kayak dari itu dari peker lah sebulan berapa-berapa pasien berapa ke mobil nggak tentu banyak kalau nggak tentu banyak lah pokoknya begitu kan gitu karena kan kalau ngerjain kayak model gini-gini bikin enggak kayak bikin sorabi ditungguin matang ya ya hahaha gitu lumayan lama boleh boleh lihat boleh boleh ini mobil apa ini Sportage Sportage kali 4 metik ya 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 ini udah udah buatan sini nih ini udah buatan di sini buatan eh asalnya sih belum ada roket nih ini keluarganya di luar nih ya ya ini oke ini ruprek ya tidak ada ada roba roba di dalam lebih iya nyambung ke ini ini nyambung nyambung ke sasis nih ini ini baru beres nih nih ya kira-kira nanganin jimni doang apa aja ya ternyata apa aja lah sesuai dengan kebutuhan yang mana yang butuhnya nih yang butuhnya yang mana yang butuhnya kalau poldama dirumah polisi dapur nah ya Oh harus tetap ada aja ya ada aja ini ada polda ada ada lagi setelah baru polda di sini semua ini semua kalau ini kan emang bawaannya dia dari bawaan dari mobilnya nih ya ya originalnya Oh gitu udah emang udah ada ya nyambung ke sini original nyambung ke sini bawaan mobilnya seperti ini cuma nanti karena pengen ditambahin ini ada dudukan jirikin Oh kalau awus juga nyetot hahaha jadi kalau kalau pembalap motor kan di punggung-punggung ini juga di punggung hahaha ini Pak buat cadangan apa nih ini buat dudukan wind oh wind pengen pakai wind belakang cukup enggak segini cukup 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 nanti masukinnya dari sini adek oh ya ya aku ini bisa di masukin dari sini ini bisa dibuka pintu-pintu bisa ya hahaha ini ke atas ke atas ya ini bukannya ke atas fungsi kita dimasukin Oh yang kecil yang berapa dia yang tidur tapi kalau standarnya mobil ini udah ada troll barunya enggak sudah enggak ada cuman 4x4 aja ini mah aslinya gitu ya pokoknya pengen pakai buset disini disini juga nih ya disini jadi awalnya mah biasa aja nih mobil ya polos aja biasa aja banyak doang ya bawa kesini yang gede banyak kesini udah gede di sini udah lama yang buka di sini dulu kan perasaan bukan di bidang ini ya di kantor waduh kantor ya nah itu hahaha hahaha sebelum saya kenal Jimny kan saya udah kena duluan di Indonesia jadi udah warahwiri tuh di media sosial nih orang mana nih artis sombong kali ternyata kita dari irlandia Singapura Singapura kita bangga lah dengan ini kampung sendiri ya ini sampai jam rana nih ada rajin siakam sampai nggak kelihatan nyamut kalau udah mencari ini yang yang paling enak kalau kalau kesini pakai jalan-jalan raya-jalan raya gronggol depan mesjid kamu hajirin ayah iya 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 Oh iya saya loncat kesan aja di Jakarta di Ganjur jalan-jalan kaki nah ini para pekerjanya nih masih lagi bikin dudukannya jadi dia lanjutkan buat di mobil-mobil Oh yang itu pakai besi plat berapa ini tiga beli kuat itu dapatnya kuat tapi anak keberatan kalau kalau kebohongan ini aja sebalik berat tanpa tanpa jari-jari jari-jari biasanya kegiatan diop itu berapa bulan kali kalau kegiatan belum tentu yang enggak tentu malah yang udah ketemu lah saya kan bagian tim Hore ya ya selamat kemarin PTKM opsi sekali kegiatan udah mumpat-mumpat hahaha ya kalau ada orang ya ada ada ya 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 lima ambil jadi kan intinya disitu diumumkan jangan dipublikasikan gitu ya hahaha masih di orang-orang yang suka kayak misalnya seneng ngemping udah kangen banget ini izinnya nggak turun hahaha oh iya saya nggak sempet kesini ya bikin disini Oh ya ya masih sekarang lagi musim camping atap iya makanya lagi-lagi musim kalau saya kalau begitu biasanya yang deket musola tidur di musola kalau kita bilangnya itu hotel Pertamina hahaha artinya apa tuh jadi kan Pertamina ada musolanya itu tadi satu lagi Polda ya Polda Polisi dapur aduh hahaha 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 hahahaha jalan jalan jauh dicerahan dulu ngintep dulu ya nih ya tapi kalau kalau soalnya harga gimana disini kalau harga marah kain yang panjangnya satu meter sama yang panjangnya satu meter satu atau dua meter enakan jangan disebutin jadi sodakohnya digedein itu harga sekian sodakoh bebas nah itu sodakohnya yang gede kan misalkan kita di tempat ibadah supada bebas ngambil apa aja ya 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 komisi Ya ada orang yang berhenti pakai buka yang simlet ya ya lebih kalau pipa PDM saya dirumah banyak oh iya tapi bisa begitu bisa di banding ya banding apa namanya nah itulah ngobrol-ngobrol dengan Kang Esa senang juga saya ketawa terus dari awal sampai sekarang humoris ternyata orangnya kalau dilihat di foto kan galak gitu humoris ternyata senang roh bar nya gitu ya makanya kan kita ngobrol santai aja hahaha gratis ya gratis ketawa ya oke non-kang esennya yang ngobrol-ngobrol semudahannya ayah manfaatnya sama orang enggak usah Dayana meskipun kemana-kamana kan orang ngobrol kita Intina mudah-mudahan manfaatnya gitu Assalamualaikum 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 Assalamualaikum